Ada satu brand clothing, memangnya Overthinker Apparel, ini itu brand lokal di Amerika. Jadi pada bulan April 2021, saat melakukan launching brand clothing mereka di TikTok, mereka itu berhasil mendapatkan lebih dari 100 orderan dengan onset 40 juta rupiah di bulan pertama mereka jualan. Dan yang membuat clothing ini itu bukan artis, public figure, ataupun influencer yang udah punya bekal popularitas sebelumnya ya. Bahkan waktu launching produk aparelnya ini, kailah pemilik dari Overthinker Apparel ini masih bekerja sebagai resepsionis di klinik di Amerika, yang mana dia bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi semua proses produksi, promosi, sampai packing orderan customer itu dilakukan sehabis pulang kerja, atau Sabtu Minggu saat dia libur. Itu sendirian di rumahnya. Dan sekarang, setelah hampir 2 tahun, onset per bulan dari Overthinker Apparel ini bisa dapat 18 ribu dolar, atau sekitar 240 juta rupiah. Bahkan setiap bulannya, saat mulai open order di websitenya, produk dari Overthinker Apparel ini selalu habis dan close order dalam waktu 30 menit. Strategi marketing dan promosi yang dipakai kailah untuk brand clothingnya ini secara garis besar itu cuma 2. Yang pertama, mengandalkan konten video pendek di TikTok dan Instagram, dan yang kedua, dia juga pakai ads Google untuk menambah trafik ke websitenya. Di konten video pendeknya, kailah ini paling sering menunjukkan proses produksinya, dan kesarian dia sebagai pemilik dari brand clothing rumah. Mungkin buat kalian yang sering nonton konten tentang clothing dan sablon di Youtube, pernah dapat rekomendasi video, yaitu judulnya, Life is a Solo Full Time Small Business Owner. Jadi, video ini di-upload sama kailah yang menunjukkan gimana kesarian dia saat melakukan proses produksi, terus promosi, sampai packing sendirian di apartemennya. Dan di bulan Maret 2022, video ini tuh udah ditonton sebagai 3,8 juta kali. Di kolom komentar, banyak banget yang terinspirasi dan tertarik untuk memulai bisnis seperti yang dilakukan oleh kailah. Tapi yang mereka nggak tahu, Overthinker Apparel ini bukan bisnis pertama yang coba dilakukan oleh kailah. Jadi, waktu masih kerja sebagai resepsionis klinik, di tahun 2020, kailah ini pernah coba jualan serving tray atau ngampan di titus Amazon. Kailah udah ngeluarin modal sebesar 500 dolar atau sekitar 6 juta rupiah untuk ikut kelas bisnis dan beli 1000 pieces ngampan dari Cina. Dan dalam satu bulan, semua stok ngampannya itu habis ludes. Tapi kailah nggak bisa restock produknya lagi. Karena tiba-tiba ada corona, jadi dia nggak bisa ngambil ngampan lagi dari Cina. Akhirnya dia cari supplier baru dan dapat di Amerika. Tapi ternyata produknya itu nggak begitu laku. Dan selama berbulan-bulan tidak ada pembelian. Dan kailah juga ngalamin kerugian karena dia harus tetap ngeluarin biaya edge setiap hari, padahal nggak ada penjualan sama sekali. Akhirnya sambil sedikit frustasi dan sambil nunggu produknya ada yang beli, kailah ini cari kesibukan dan peluang bisnis baru. Karena sebenarnya nih, waktu kailah masih kerja di klinik, kailah ini tuh udah ngerasa jenuh gitu. Jadi dia ini belajar buat ilustrasi, dan hasil infrasinya ini dia sablon di tas kanvas, tas kecil. Terus prosesnya itu dia jadikan konten dan dipost di akuntik. Dan nggak butuh aku lama, ada pebisnis yang minta dibuatin packaging tas mini sama kailah. Setelah dia ngeliat konten kailah di tiktok ini. Akhirnya dia milih ngepotusin bisnis ini karena merasa lebih profit. Dan dia beli mesin cutting dengan harga 17 dolar atau sekitar 2,5 juta rupiah. Supaya dia bisa pakai vinyl sticker untuk bikin screen sablon, dan dipakai nyablon di tote bag, terus tas kanvas, dan lain sebagainya. Tapi lama-lama kailah ini merasa kalau screen printing itu sedikit berantakan, karena kan memang manual dan pakai tinta gitu ya. Akhirnya dia beralih ke bahan HTV atau heat transfer vinyl. Kalau di Indonesia itu namanya polyflake, mungkin teman-teman udah tahu. Dan itu dia nggak langsung berhasil juga gitu, karena beberapa kali dia coba ngepress pakai strika dan gagal. Akhirnya Kayla beli mesin hotpress untuk sablon di Amazon dengan harga paling murah yang bisa dia dapat. Setelah punya mesin heat press ini, Kayla nyoba buat desain polyflake, tapi dia aplikasikan ke hoodie dan kaos kayak gitu. Terus Kayla kepikiran, kenapa ya dia nggak buat brandnya sendiri? Jadi di tanggal 25 April 2021, Kayla buat akum TikTok over tinket apparel dan mulai open order produknya. Produk yang tawarkan itu nggak banyak, hanya hoodie sama kaos aja. Yang desainnya itu semuanya pakai polyflake. Dan seperti yang diceritain di awal, kalau di bulan pertama mereka udah dapet 100 orderan. Dan di dalam 100 orderan ini, rata-rata konsumen belinya tuh lebih dari 1 produk. Makanya omsetnya bisa sampai 40 juta rupiah. Harga jual dari over tinket apparel ini juga bisa dibilang lebih tinggi ya, dari kompetitornya di market price lain seperti Etsy dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang buat ada 100 orang yang order di bulan pertamanya dia jualan? Karena kalau secara harga jelas lebih mahal ya. Dan secara emosional ini tuh bukan brand terkenal atau dibuat oleh pabrik figur. Tapi di websitenya Kayla nulis, kalau misi dari over tinket apparel ini adalah untuk menginspirasi kamu agar berani dan mencintai diri kamu yang tidak sempurna dan otentik. Melalui produk kami yang lucu dan nyaman. Kalimat itu ditransfer Kayla di semua produk over tinket apparel ini. Yang selalu pakai desain karakter yang lucu ditambah dengan kalimat quote yang membangun yang ditunjukkan buat anak-anak muda yang kurang percaya diri. Kalimat itu ditransfer Kayla di semua produk over tinket apparel ini. Yang selalu pakai desain karakter yang lucu ditambah dengan kalimat quote yang ditunjukkan untuk anak-anak muda yang insecure atau tidak percaya diri. Jadi dari awal Kayla ini udah tahu siapa target marketnya dan apa yang menurutnya bakal mereka suka. Dan mungkin data itu berkaca dari kepribadian Kayla sendiri. Jadi saat melakukan open order, konten video tiktok yang dipakai oleh Kayla ini adalah proses dia memulai bisnis ini. Curatan Kayla waktu menjalankan bisnis ini sendirian dan gimana senangnya dia waktu pertama kali dapat orderan. Kayla sebagai owner menempatkan dirinya sebagai orang yang insecure yang mencoba menerima keadaannya dan berjuang dengan itu. Personal branding dari Kayla inilah yang langsung relate sama ratusan ribu orang yang melihat kontennya dan seratus orang yang beli produknya di bulan pertama mereka jualan. Jadi ada dua hal yang ngebus penjualan Kayla di launchingnya ini. Yaitu pertama desain produk dari over tinket apparel ini yang relate sama targetnya. Dan yang kedua personal branding dari Kayla sebagai pemilik brand clothing rumahan ini. Dan kalau dibilang bisnis Kayla dari launching sampai sekarang itu lancar-lancar aja itu salah banget karena setelah menjalani launching yang sukses over tinket apparel ini penjualannya langsung men-drop. Jumlah views, konten tiktok, dan instagramnya itu juga turun drastis. Dan pengunjung websitenya saat open order itu cuma 10-12 orang. Bahkan waktu open order di Black Friday tahun itu dimana 81% penduduk Amerika itu pasti berbelanja di satu hari Black Friday itu. Jadi kayak tradisi ya memang di sana kayak hard bonus gitu loh. Pengunjung websitenya itu cuma 36 orang dan nggak ada satu pun yang beli produk dari over tinket apparel. Tapi respon Kayla atas keterpurukan inilah yang sangat krusial dan berhasil membalikkan keadaan brand clothingnya. Di titik ini biasanya orang-orang itu kan putus asa, terus berhenti, atau pindah jualan produk lain. Yang dia lakukan adalah meningkatkan foto produknya, promosi pakai micro influencer, jadi memberikan kaos atau hoodie secara gratis atau endorse gitu ya namanya kalau di sini. Terus dia juga berusaha sebisa mungkin tetap terhubung dengan customernya. Setiap produknya dia kasih free sticker dan kartu ucapan yang dia tunjukkan ke nama masing-masing customernya dengan tulisan tangan dia sendiri. Jadi kesannya lebih personal gitu kan. Dan ini yang paling unik nih, Kayla fokus dengan pengalaman unboxing produknya. Jadi dia buat packaging yang sebeda dan semenarik mungkin dengan produk lain agar brandnya itu selalu diingat. Dan semua itu dibarengi dengan konsistensi Kayla untuk post di TikTok dan Instagram. Jadi Kayla ini cerita di video Youtubenya, setelah penjualan yang sangat minim selama 6 bulan setelah launching dan kegagalannya di open order Black Friday, satu video Kayla ini tiba-tiba mendapatkan views yang sangat tinggi. Dan tepat 10 hari setelah Black Friday, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2021, pengunjung website-nya itu meningkat pesat. Dan di tanggal 6 Desember, Kayla berhasil menghabiskan stok produknya dan harus close order saat itu juga. Lalu di bulan Januari 2022, dalam waktu 30 menit setelah open order, Kayla udah nerima 80 orderan dan harus close order saat itu juga karena dia takut gak bisa menyelesaikan pesanan dari orderannya. Dan di bulan Februari, dalam waktu 10 menit Kayla udah nerima 119 orderan dan langsung close order dalam 10 menit itu juga. Dan hingga bulan April 2022, setiap kali open order, Kayla selalu nerima 100 orderan lebih dalam 10 menit. Di bulan Mei, Kayla membuka 2 kali open order. Yang pertama itu dia nerima 200 orderan dalam 10 menit dan 300 orderan dalam 30 menit. Dan itu tuh udah jadi langganan buat overthinker apparel untuk nerima 100 orderan dalam 10 menit pertama setiap kali mereka open order. Sekarang Kayla udah pindah dari rumahnya ke apartemen dan udah upgrade beberapa mesin baru dan juga dia sekarang udah gak setelan. Jadi dalam proses packing, Kayla ini dibantu oleh ibunya. Sebenernya konsep personal branding sebagai small business owner ini menurut kita bisa jadi bumerang sih. Karena dengan permintaan produk yang sangat tinggi seperti sekarang dan hanya di handle oleh 2 orang, yaitu Kayla sama ibunya, itu rasanya kurang. Gimana kalau menurut kalian? Coba komen di bawah. Jadi kesimpulannya ini buat kalian yang mau bikin plotting brand sendiri ya. Pertama, tentukan target market kalian dulu. Data personanya bisa mulai dari diri kalian sendiri. Kalian ini sebenarnya produk yang kayak gimana sih? Desainnya harus seperti apa? Lalu coba buat produk dan tes pasar. Selanjutnya, yang kedua, selalu buat unique selling point untuk produk kalian. Entah dari packagingnya atau dari tag baju kalian yang berbeda dengan produk lain. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah personal branding. Customer akan merasa lebih nyaman dan terhubung dengan brand kalian kalau mereka tahu tentang cerita kalian. Jadi gimana proses kalian buat produk untuk mereka, dan lain sebagainya. Dan kalau kalian malu buat menunjukkan wajah kalian di medsos, kalian bisa pakai text aja atau pakai voiceover. Sebenarnya, kalau melihat dari overthinker apparel ini, pemiliknya Kayla ini pun hampir tidak pernah menunjukkan wajahnya. Kalau ada pun itu jarang banget. Jadi ini bisa kalian contoh. Oke Prinsy, itu aja video berbeda bisnis kreatif kita kali ini. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Buat kalian yang mau konsultasi gratis tentang peluang usaha yang ada di The Prince, kalian bisa kontak nomor di bawah ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video The Prince selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!